Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama aku Nah, jadi pada video kali ini aku bakal ngebahas lagi mumpung baru update gitu ya kan Nah, kemarin itu kan baru update gitu cuy Nah, sekarang aku bakal bikin lagi cara mengatasi lag dan patah-patah di game Free Fire Khusus setelah update ya guys ya Nah, karena kan pasti ada perubahan gitu cuy Nah, perubahan itu berupa kayak map gitu kan Mungkin grafik dan mapnya berubah Terus settingan-settingannya juga berubah dan lain-lain gitu ya kan Nah, aku bakal bahas lengkap nanti guys Dan aku bakal jelasin langsung Settingan-settingan apa aja sih yang bisa kalian setting Atau bisa kalian ubah di update terbaru ini Agar kalian bisa mengatasi gitu Atau mengurangi lag dan patah-patah kalian gitu cuy ya Mantap! Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasannya Langkah baiknya kalian bantu aku dulu dengan cara like, komen, share Dan di subscribe dulu guys Pokoknya dibantu paket lengkap dulu lah Biar aku juga makin semangat gitu cuy Bikin videonya gitu ya guys ya Nah, mungkin langsung aja guys ke pembahasannya Nah, untuk yang pertama sendiri Karena Ini kan apa ya Udah sering aku bahas gitu Nah, yang pertama itu kalian kalau habis update Jangan lupa kalian yang pertama yang wajib kalian perhatikan Yang di bagian download data ini guys ya Nah, pokoknya untuk yang direkomendasikan Kemudian yang mode, peta, dan lain-lain Kalian kalau disuruh download kan Gak usah download guys Kalau memang kalian lag gitu kan Atau kalau HP kalian udah penuh gitu penyimpanannya Nah, gunanya agar kalian bisa lebih ringan gitu cuy Lebih ringan lah ya Dan penyimpanan free fire kalian juga Gak berat-berat amat gitu cuy Karena datanya kalian gak download gitu ya kan Dan kalau data ini juga lumayan berpengaruh guys Seperti baju-baju Yang penting peta Peta juga berpengaruh kali guys ya Kalau kalian download semua petanya Pasti ngelag gitu cuy Nah, saran aku sih kalian bisa gak usah download ya guys ya Ataupun kalau kalian udah terlanjur download Kalian bisa hapus aja disini guys Gampang banget gitu ya kan Kalian tinggal hapus gitu cuy Pokoknya semua yang disini guys ya Kalau kalian gak pake Atau kalian gak perluin Kalian gak usah download Terus kalau udah terlanjur ke download Gimana bang Nah, kalian tinggal hapus aja cuy Kan ada logo hapusnya semua gitu Yang bisa kalian hapus gitu cuy Nah, untuk cara pertamanya mungkin kayak gitu aja guys ya Nah, kalian tinggal gak usah download data guys Seperti baju-baju, emote, dan lain-lain gitu cuy Nah, yang kedua Aku bakal jelasin juga penyesuaian grafik yang baru ya guys ya Yang di update terbaru ini Nah, untuk grafik sekarang itu Aku rasa kayak lebih berat gitu cuy Lebih bagus emang grafiknya gitu kan Lebih bagus Nah, cuman Pastinya lebih berat lagi guys ya Pasti lebih berat terhadap HP-HP kentang gitu ya kan Nah, makanya disini aku bakal jelasin lagi cuy Settingan grafik yang baru gitu Tampilan Nah, buat kalian yang menggunakan HP RAM 1, 2, 3 gitu kan Nah, kalian kayaknya gak bisa cuy Pake grafik standar lagi Apalagi kalau chipset kalian atau HP kalian kentang gitu Walaupun RAM HP RAM 3 dan 4 gitu ya kan Kalau emang kalian mau lancar Untuk di update terbaru ini Aku saranin kalian pake smooth aja cuy Itu udah dijamin lancar banget guys ya Kemudian untuk FPS tingginya Kalian bisa aktifkan juga guys Yang high gitu Karena kalau normal Kayak gak smooth aja gitu cuy ya Jelek gitu Gak smooth pergerakan karakter kita gitu cuy Nah, untuk auto scale off Note screennya kalian off-in aja Peringatan timbakan kalian off juga cuy Karena Ini bikin nge-lag Nah, cuma buat kalian yang emang Masih support standar Masih support grafik standar Nah, kalian bisa juga pake ya guys ya Nah, kalau emang HP kalian emang masih bisa Terus untuk settingannya sama guys FPS tingginya kalian Aktifkan aja guys ya Ke high gitu Nah, mungkin kayak gini aja cuy Untuk di update terbaru ini Aku cuma saranin aja Grafik smooth dan standar gitu Kemudian untuk settingan yang ketiga Yang selanjutnya Ini aku cepetin aja ya guys ya Yang penting intinya aja gitu Yang penting daging-dagingnya aja Aku cuma percepat gitu Nah, untuk settingan yang berikutnya Kalian masuk aja ke setelan Kemudian untuk pengaturan Ataupun perubahan kontrol yang baru Atau settingan yang baru Ada beberapa perubahan Yang settingan tersebut bikin nge-lag cuy Jadi kalian harus ubah dulu ya guys ya Sebelum kalian main gitu Nah, disini kalian masuk aja ke kontrol Nah, untuk di bagian BR scoreboard ini Nah, ini baru ya guys ya BR scoreboard ini baru Nah, kalian Kan pake off aja guys Gak usah pake on gitu Nah, kemudian yang baru lagi disini Ada di bagian Bentar guys ya Di bagian mana tadi ya Nah, getaran guys Nah, untuk getarannya Aku saranin di update-an terbaru ini Kalian gak usah pake on ya guys ya Kalian matikan aja Karena kalau kalian pake on gitu ya kan Nantinya bakal kayak berat aja gitu cuy Kalau HP kalian getar-getar gitu Jadi kalian pake off aja semua cuy Nah, aku hampir lupa cuy Nah, karena kemarin ada yang bilang juga Bang, gimana cara agar grafik standar bisa tetap HD gitu Bisa keliatan HD Nah, disini aku bakal kasih solusi juga di video ini guys Nah, tapi kayaknya ini cuma buat Yang menggunakan free fire max ya guys ya Karena aku sendiri kalau pake grafik standar itu Masih bisa kayak HD-HD-an gitu cuy Nah, karena aku pake grafik max dan ada settingannya cuy Nah, untuk settingan grafik standar yang bagus itu Yang grafiknya bagus gitu ya kan Agak HD-an Dan pastinya kalian juga mau agar grafiknya agak bagusan dikit gitu ya kan Nah, untuk settingannya kalian pake aja yang grafik standar kayak gini Nah, terus kalian pake FPS high aja Nah, yang penting disini kalian tinggal ubah di FFmax-nya Yang di bagian HD tekstur ini kalian on-in ya guys ya Kalau kalian pake grafik standar dan kalau kalian mau agar agak bagusan gitu grafiknya Kalian pake on aja Nah, lanjut aja ke cara yang terakhir ya guys ya Nah, untuk cara yang terakhir ini aku bakal jelasin Yang menggunakan settingan di HP kita ini guys Ada satu fitur gitu di HP kita Di HP kalian gitu ya kan Yang bisa memaksimalkan gitu cuy Yang bisa mengurangi lag dan patah-patah kalian saat lagi bermain game gitu cuy Nah, langsung aja ya guys ya Aku liatin gimana cara settingnya dan gimana cara gunain fiturnya gitu Biarkan kalian gak penasaran gitu ya kan Langsung aja guys Nah, untuk cara yang terakhir ini yang paling ampuh ya guys ya Nah, ini walaupun sebelum update setelah update Pokoknya ampuh cuy Nah, untuk fitur ini tuh atau settingan ini Menggunakan mode fokus ya guys ya Nah, untuk cara mengaktifkan mode fokusnya Nah, kalian tinggal tarik aja layar kalian ke bawah kayak gini cuy Nah, terus kalian tinggal geser aja ke kanan Nah, kalau belum ada mode fokus disini Yang ditampilkan disini ya guys ya Nah, kalian bisa tambahin dengan klik ubah Terus, kalian tinggal tambahin deh guys Mode fokusnya gitu Nah, terus kalian klik selesai Nah, kalau misalkan udah ada gitu ya kan Nah, kalian bisa langsung klik aja mode fokusnya Kalian klik lama aja gitu cuy Nah, kalau udah kayak gini Kalian tinggal pilih aja aplikasi-aplikasi lain yang mengganggu guys ya Jadi, aplikasi ini berguna untuk menghibernasikan Atau menidurkan aplikasi-aplikasi kalian yang berjalan di latar belakang Walaupun kalian gak pake gitu ya kan Nah, karena masih makan penyimpanan dan masih makan RAM gitu ya kan Di latar belakang HP kalian Makanya dengan menggunakan fitur ini Gak bakal gitu cuy Bakal berhenti semua gitu ya kan Sehingga penyimpanan dan RAM kalian bakal lega Pokoknya lebih lancar lah Dan notifikasi-notifikasinya juga nanti gak bakal bisa masuk ya guys ya Kalau kalian memilih aplikasi-aplikasinya disini cuy Nah, jadi settingannya itu Kalian pilih aja aplikasi-aplikasi yang lain Selain aplikasi game kalian cuy ya Terus, selain aplikasi bawaan atau aplikasi sistem HP kalian juga guys Nah, disini contohnya aplikasi TikTok, WA, YouTube, dan lain-lain Terus, aplikasi Capcut, dan lain-lain Kalian tinggal selesaikan aja guys Aplikasi mana yang mau kalian pilih Selain aplikasi game Free Fire dan aplikasi sistem kalian gitu cuy Pokoknya gitu lah ya Nah, kalau udah misalkan kalian udah pilih semua Udah bagus gitu kan Udah sesuai Nah, cara mengaktifkannya itu kalian tinggal klik yang aktifkan sekarang guys ya Setelah kalian aktifkan sekarang Maka secara otomatis untuk aplikasi-aplikasi yang kalian pilih ini Nantinya gak bakal bisa berjalan ya guys ya Gak bakal bisa kalian buka gitu cuy Kalau mode fokusnya masih aktif Nah, kalau udah aktif mode fokusnya Kalian bisa langsung aja mainin game Free Fire kalian Tanpa nge-lag ya guys ya Karena RAM dan penyimpanan udah lega gitu cuy HP kalian ringan gitu Nah, kalau udah kalian main game Kalau udah main game Kalian bisa langsung matikan aja lagi mode fokusnya Biar kalian bisa mainkan lagi aplikasi-aplikasi ini ya guys ya Yang udah kalian matikan ini Kalian bisa buka lagi gitu Kalau kalian udah Matikan lagi mode fokus kalian cuy Pokoknya kalau kalian mau bermain game Baru kalian aktifkan gitu cuy Kalau udah bermain game Kalian matikan lagi Udah lah Nah, mungkin kayak gini aja ya guys ya Video dari aku Pokoknya semoga bermanfaat Dan semoga kalian suka Mohon maaf jika videonya terlalu Apa ya Gak jelas gitu cuy Gak jelas ngomongku Cuman ya Aku kasih inti-intinya doang ya guys ya Dan Ini semua tuh bermanfaat banget guys Buat kalian Mantap Nah, pokoknya sampai jumpa di video-video aku berikutnya aja guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video